Intro Welcome to Book of the Week Book of the Week Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Book of the Week Saya Dariel Adam masih bersama dengan penulis buku dari peradaban sarung ya Feni Fedi Santri ada Gus Dohir Juhri Nah selain itu pula hadir perwakilan dari Gramedia ada Pak Budi Nah saya mau ke Pak Budi dulu, udah lama gak ngobrol, udah lama gak honor bareng Siang Pak Budi Siang Udah makan Pak Budi? Belum Gimana nih coba ceritanya Pak Budi komentar sedikit dong tentang peradaban sarung dicatakan kedua berarti ya Iya kedua Gimana-gimana Ini sebetulnya memang buku sudah diduka akan banyak penggemar Karena kan pesantri di Indonesia kan luar biasa banyak Dan ternyata jangan salah teman-teman santri ini harus bacaan loh Karena yang namanya santri ini ketika masuk di kalangan, di lingkungan pesantren kan tentu gak boleh bawa HP dong Satu-satunya yang bisa dinikmati hari buku Selain di luar ngaji dan belajar ya Itu menjadi tidak skeptif marketnya Kemudian di beberapa lingkungan pesantren, daerah lingkungan pesantren seperti Dewa Timur Kemudian Jawa Tengah Ini luar biasa gitu Jadi ini yang pertama itu kalau tidak salah baru berapa bulan? Tiga-empat bulan penjualannya oke terus Ya sebagai penerbit tentu kalau ada kayak gitu ya otomatis kami mengajukan untuk cetakan berikutnya Kebetulan sih Gus Dauvin luar biasa Ngasong kemana-mana gitu Ngamen kemana-mana gitu Ngamen kemana-mana gitu Ria panggilan Dan ternyata setiap ngasong, setiap ngamen memang penggemarnya luar biasa Ini mungkin kalau teman-teman bisa nonton live channelnya di YouTube channel Bisa menyaksikan kegantengan Gus Dauvin ini gitu Muda, pinter, berbakat dan ya semuanya ada di dia lah daripada saya tentu ya Padahal kita berdua dengan Gus Dauvin ini cuma beda dua tahun ya Dua tahun saya hayat ya mas Jadi buku ini sebetulnya worth it untuk dibaca gitu ya Banget Yang baca itu apakah harus seorang santri, orang yang mendalami agama Islam atau universal? Universal banget Justru kalau orang santri malah ini kehidupan santri tiap hari Tapi justru orang awam yang kadang-kadang mau ngeliat pesantren seperti apa sih? Orang-orang pesantren kayak takutnya Dan ini kan tidak hanya ngomong tentang pesantren Tapi kalau lebih umum daripada itu Terus kemudian mungkin ada orang tua yang ingin nanti menyekolahkan atau memberi pelajaran anaknya ke pesantren Ini layak dibaca menurut saya Baik, saya coba describe sedikit buku ini Jadi buku ini covernya memang hampir persis warna sarung Kebetulan saya punya warna ini di rumah Jadi buku ini bertuliskan peradaban sarung Feni Fidi Santri Nanti kita bahas ya Feni Fidi Santri itu definisinya apa Tapi harga buku ini hanya Rp64.800 Itu bisa Anda temukan di toko buku Gramedia Atau di toko buku terbesar di kota Anda Carinya itu di Rak Motivasi Islami Nah, jadi silakan untuk Anda sepanjang-sepanjang yang merasa Satu jam tidak pernah cukup untuk membahas sebuah buku Anda bisa coba beli langsung Tapi kalau Anda beruntung Lewat telepon kami 021-634-3417 Untuk interaksi dengan Gus Dua Fir hari ini Atau lewat SMS dan WhatsApp di 0812-112-1959 Nanti yang beruntung bisa mendapatkan buku ini sendiri Gus, kita mulai satu persatu Baik Apa nih? Oh, saya mau bahas tentang Santri dan modernitas Idealnya, seorang Santri itu memang mengabdikan diri kepada agama Secara spiritual Tapi dia juga harus beradaptasi dengan kemajuan zaman Nah, bagaimana Anda secara pribadi Menerapkan kehidupan ini di era yang sudah masuk industri 4.0 sekarang nih Apakah ini menjadi sebuah penghalang, barrier kah? Atau memang jadi sebuah penunjang atau supporting Agar kehidupan modern itu layaknya memang sudah dikadiskan di Quran Dan kita harus berhadapan dengan modernisasi itu Baik, terima kasih Mas Daril Yang saya hormati Mas Budi Yang serama agama ya Jadi Kemajuan atau modernitas Ini sebenarnya sudah ada di Quran Jadi seharusnya manusia itu Waltandur nafsun makod damat likod Orang ini punya rencana masa depan itu bagaimana Nah, manusia sudah jelas ya Dalam hal ini kalau pakai term Arab itu insan Manusia dengan dua kecenderungan Ada banyak term Nas, Anas itu manusia secara umum, universal Ada Bashar, manusia secara biologis Ada insan Manusia dengan dua kecenderungan Kecenderungan baik dan tentu saja kecenderungan buruk itu natur atau fitrah manusia Dengan sendirinya manusia menghasrati kemajuan Di satu sisi Tapi pada saat yang sama Manusia juga ingin menerkam, menjajah, menguasai dan lain-lain Dan itu ada dalam diri santri Karena santri juga manusia Maka tadi dikatakan Salah satu cara untuk mengendalikan itu adalah melatih dengan kedisiplinan Di pesantren ini diajarkan tidak hanya ta'lim Transformasi ilmu tapi tarbiya Transformasi nilai-nilai Dan ini semua dicontohkan oleh Kiai Oleh karena itu kemajuan tidak pernah ditolak di pesantren Makanya ada pesantren modern Ada satu lagi pesantren luhur Jadi pesantren khusus mahasiswa Jadi modernitas ini sudah sejak lama Dirancang oleh pesantren Dan kita tahu bahwa memang banyak kritik kadang ya Ini santri, ini sarungan Kadang lupa katoan Katanya sarung itu sarang burung Saya enggak tahu lah ya Tapi maksudnya ya Ya bungkus-bungkus lah Tapi ada hadis nabi bahwa burung itu terbang dengan sayapnya Manusia terbang dengan cita-citanya Jadi kemajuan ini Fitrah yang ada dalam diri mati Seperti otak Fitrahnya adalah cenderung pada kebenaran Kecuali dia yang sudah cuti nalar Dan cutinya permanen Sulit itu Di pesantren Saya mau sampaikan begini Ada banyak disiplin yang disebut kitab kuning Kita belajar hukum Islam Yurisprudensi Islam Dari India Coba itu Belajar gramatika Tata bahasa Arab Justru dari Spanyol Sebagian dari Bagdad Kemudian Kita belajar perbandingan agama Ilmu kalang Belajar filsafat juga Jadi santri ini sarungan Tapi pelajarannya lintas negara Pantes kalau para gia ini visioner Cara berpikir itu Memang penampilan sederhana Sarungan Kenapa? Karena mereka menjaga tradisi Sarung itu maknanya syarun Syariat Maka kopiah hitam Bahasa Arab itu Khufyah Artinya kecerdasannya disembunyikan Yang ditampakkan adalah akhlaknya Bajunya baju koko Baju takwa Takwa bukan takut wanita Takwa Nah ini simbol-simbol Yang dipakai oleh santri Lalu pakai trompah Bakiyak Itu maknanya Bako dan yakin Bakiyak Bako itu kekal Terus konsisten Dan yakin dia Makanya jangan lupa dulu Santri memperjuangkan kemerdekaan Ada istilah resolusi jihad Terang 10 November Itu jasanya para santri Kaum sarungan Nah anehnya Di zaman order baru dibatasi Mohon maaf ya Dibatasi itu Peran kia itu cuma Menutup strip doa Wah sekarang sudah menggeliat lagi santri itu Bahkan Mohon maaf Sebagian sudah menjadi komoditas politik Ini agak kita sesalkan Tapi itulah kemajuan Apapun itu Setiap kemajuan ada ironi Jadi misalnya begini Pakai baju Orang tidak semata-mata Menutup aurat Tapi kadang untuk Mempertontonkan Bagian-bagian terpenting Dari tubuhnya Kemudian kita membangun Gedung-gedung Atau apa Infrastruktur Pada saat yang sama Kadang Menghancurkan kemanusiaan Nah supaya tetap seimbang Ya santri itu Tidak hanya kecerdasan intelektual Tidak Dan sekarang pesantrian Berbahasa Arab Bahasa Inggris Berbahasa Cina Sebagian Jadi saya penasaran Kalau untuk trilogi santri itu Sejatinya apa gitu loh Kok penerapannya bisa Lintas jaman Perkembangannya pun juga begitu signifikan Sehingga Ya tadi Gus mengatakan Itu lintas Apa Negara ya Apa sih Triloginya Jadi begini Rukun agama tiga Satu islam Dua iman Tiga ihsan Islam ini dalam disiplin ilmu Fikih Hukum Iman dalam disiplin ilmu Ilmu tawahid Atau ilmu teologi Kemudian ihsan dalam disiplin ilmu Namanya akhlak Kadang disebut tasawuf Atau mistik Jadi Orang kalau hanya pakai islam saja Pasti cuma dua Yakni akidah syariat Akidah itu bagaimana Mas Dari Beda dengan saya Anda kafir Kalau syariat Ya solat harus begini Tawaf itu tidak bisa kita ganti Di gunung bromo Atau apa Tidak bisa itu Nah Tapi Dalam aspek yang lain Misalnya Kita pahami iman Kita pahami akhlak Kita tahu Definisi sabar Kemudian tawakal Konaan terimain pandu Maka banyak Dan lain-lain Itu semua dalam tasawuf itu Dan Islam yang sampai ke Indonesia Islam versi tasawuf Islam yang Makanya kesenian itu boleh Pintu masuknya kesenian Sama dengan Ajaran mbak-mbak kita Dulu leluhur itu Semar, gareng, petruk, bagong Ya kan Semar itu maknanya apa Samir, yadak Sing-singkan lengan baju Ayo kerja Kemudian bagong itu Semar, gareng Nala, korin Cari teman sebanyak mungkin Petruk itu Fatruk, mahasiswa Allah Tidak mungkin orang Jawa Langsung dikasih Ayo nomor satu Solat Nomor satu jahat Tidak mungkin Tapi dengan kebudayaan Bahasa yang tidak bisa Ditolak adalah Kebudayaan Nah maka Pintu masuk itu Penyebaran Islam Pakai itu Dan itu diteruskan Dari fase wali songo Di susan para kiai Dan para santri Nah kira-kira Seperti itu Jadi Triloh yang dimaksud Adalah supaya Supaya Kita memahami Islam Itu secara utuh Nah Anehnya Banyak saudara kita Sekarang ini Memahami Islam Tidak secara utuh Mereka belajar dari Ustadz Medsos Atau apalah sebagian ya Yang ilmunya Tidak bisa dipertanggungjawabkan Tidak jelas belajar dimana Tahu-tahu sudah Pakai atribut-atribut Padahal atribut Tidak esensial Oke Walaupun mungkin Sekedar menggambarkan Iya Tapi kontennya tidak esensial Tidak Jadi sebetulnya Anda yakin gak Sama ilmu dan kiai sendiri? Yakin Sangat yakin Mereka pewaris para nabi Oke Yang paling mengerti Islam Siapa? Ya nabi Beliau tidak ada Pewarisnya siapa? Ya para ulama Nah sekarang ini Banyak yang mendadak ulama Mendadak ustad Yang Cepat matang apapun Kan yang karbitan Cepat matang Cepat basi Tapi kiai tidak Yang sungguh-sungguh kiai Sungguh-sungguh tuan guru Mereka mendidik betul-betul Tidak Kenapa saya tanyakan itu ya? Yakin gak sama ilmu sama kiai? Karena Anda juga mengatakan Agus Bahwa ada yang karbitan Ada yang sungguh-sungguh Dan ada yang tidak Ada hadis nabi begini Akan celaka umat Islam nanti Gara-gara perilaku kiai Atau ulama Yang tidak bertanggung jawab Sudah terlihat Gambarnya sekarang? Banyak sekali Siapa? Waili liumati min ulama isu Termnya yang dipakai ulama su Su ini artinya buruk Siapa? Yakni Yattakhiduna halal ilma tijarotan Menjadikan agama dan ilmu Sebagai barang dagangan Nabi Salaca itu Untuk apa? Robhan lianfus ihim Demi keuntungan pribadi Banyak kan? Yang Imanuhum fi amplop ihim Iman yang tergantung amplop Kalau sekarang rekening Fi rekeningihim Fi istri-istri mudaihim Fi parpolihim Termasukkah berkenara politik? Betul Betul sekali Dan itu sudah biasa Jadi banyak orang Memboncengi itu memang Tapi Gus kita butuh uang Gimana Gus? Butuh uang untuk? Ya banyak hal Jadi begini Yang dimaksud Memperjualbelikan agama Banyak term ya Di Quran begini Adalah Kalau pakai bahasa Quran Yastaru nalloh Bisa manin kolil Memperjualbelikan Tuhan Dengan harga yang murah Tuhan membayar Bukan di sini Di akhirat nanti Makanya kiai Tidak memperjualbelikan ilmu Saya misalnya Panggilan ceramah kan Saya pria panggilan Saya enggak mikir uang Saya enggak mikir amplop Biar panitia yang mikir ya kan? Artinya begini Kita tidak boleh minta Waksudiko mikir Iya Kita tidak boleh minta Ada pun Dikasih itu ya Tapi kiai Ini kan elit Jadi di desa ya Kita pakai term desa Atau kota secara umum Elit itu kan tiga Ada elit politik Namanya lurah Ada elit ekonomi Namanya juragan Belanti Macem-macem Ada elit kebudayaan Namanya dukun Ada elit agama Namanya kiai Kalau Mas Dari Atau Mas Budi Pernah ke desa Kampung-kampung Petani mau tanam padi Datang ke kiai Bukan konsultan pertanian Mau bangun rumah Bukan ke arsitek Datang ke kiai Minta berkah Anaknya mau nikah Atau mau dinikahkan dengan kiai Datang ke kiai Semua datang ke kiai Jadi betapa besar peran kiai Makanya sekarang kan Parpol datang ke kiai itu Untuk mendapat simpati Dukungan dan lain-lain Apalagi di Jawa Timur Satu pesantren Ada yang 20 ribu Ada yang 15 ribu Belum orang tua mereka Dan tradisi di pesantren ini Kalau kita berguru pada seseorang Anaknya pun kita hormati Jadi unggah-unggah Tata kerahaman itu sangat dipakai Baik-baik Tahan sebentar Gus Siap Pak Budi Nanti kita sambung lagi ya Sesi berikutnya Sudah ada beberapa komentar yang masuk Nanti kita coba bagi waktunya Untuk membacakan whatsapp yang sudah masuk Di line sms dan whatsapp kami 0812 11 12 959 Telepon kami ke 021 Book of Drake Terima kasih telah menonton